Intro Kasatges Nusantara Irjen Polgatot Edi Pramono menyambangi Pondok Pesantran Asafiyah Pondok Gede Bekasi Kegiatan tersebut diadakan guna menjalin tali silaturahmi dengan para ulama pengurus Pondok Pesantran Asafiyah terutama kepada para santri serta mensosialisasikan anti-berita hoax dalam rangka mewujudkan pemilu dan priperas yang aman, damai, dan sejuk Kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan mendapat respon positif Hal tersebut terlihat dari antusiasme dari para santri yang berjumlah lebih dari 3.000 santri Kasatges Nusantara yang didampingi oleh Kabak Penum Kombes Polsia Habiantono serta beberapa pejabat utama Mabes Polri lainnya kepada media menegaskan untuk bersama-sama memerangi dan memberantas berita hoax demi terciptanya pemilu dan priperas 2019 yang aman, damai, dan sejuk Pesantran Asafiyah ini dalam rangka mewujudkan pemilu dan priperas yang aman, dan damai Kita tahu bahwa sekarang tahun politik, kita tahu banyak berita-berita hoax Di sini kan muridnya banyak sekali nih, di rumah bayi, ada 3.000 juga ya Bayangkan kalau 3.000 orang menyampaikan pesan-pesan damai kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya, tetangganya Kemudian juga mereka juga tidak dapat berita dengan mudahnya menyebarkan Ini kan sudah meminimalisir itu Karena kalau berita-berita biarkan, ini bisa memecah belah kita, menjaga petugas-petugas bangsa Demokrasi, biarlah dia berjalan Kita memilih pemimpin bangsa kita Kita serahkan kepada masyarakat Tetapi tetap kita jaga persatuan Keberagaman itu milik kita bersama Jangan kita terpecah belah, karena petugas-petugas lain sebagainya Yang apalagi berita itu tidak benar ya, dapat mengganggu Yang mulai yang kecil, kecil itu dalam arti yang seperti begini Bisa terlihat konflik-konflik yang kecil Tapi kalau besar, apalagi dia juga membawa isu-isu berkait dengan berita-berita suhu, agama, dan sebagainya Itu membahayakan pesan-pesan bangsa kita ini Karena kan bangsa kita ini bangsa yang beragam Oksi ini kan orang-orang yang menyampaikan yang tidak bertanggung jawab Kita tidak tahu apa maksudnya Saja dia ingin menghancurkan negara kita yang sudah demikian baik seperti ini Baik kalau kita lihat data Itu 170 juta masyarakat Indonesia punya handphone 132-nya itu terhubung dengan internet Ini kan mereka bisa mengkonsumsi berita-berita itu Nah kalau kita menyampaikan sosialisasi ini Kalau menerima berita itu Jangan cepat menyebarkan, jangan cepat men-share Tapi klarifikasi dulu Sekiranya akan meminimalisir Ini disampaikan secara getupular Dan teman-teman media juga menyampaikan Untuk menjaga ini, meminimalisir berita-berita hoax ini Saya kira kita bisa menjaga negara ini Kontestasi politik ini dia berjalan Alamiah saja, natural saja Tidak terganggu dengan berita-berita hoax Yang dapat mengganggu kesatuan dan kesatuan bangsa Dari Bekasi, tim peniputan riberita TV Salam riberita Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!